Intro Shalom Selamat pagi ibu bapak saudara saudari yang senantiasa dikasihi Tuhan Salam sejahtera bagi kamu semua Saya berharap saudara sekalian dalam keadaan baik Sehat semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan Kita kembali diperjumpakan melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 21 Oktober 2022 Mari dalam keteduhan kita berdoa untuk bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan Bapak di sorga pagi ini kami bersyukur boleh diberi nafas kehidupan Dan kesehatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan Beri kami hikmat untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Pembacaan kita terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17 Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci Tetapi engkau telah mengikuti Ajaranku Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita Di Antioquia Dan di Iconium Dan di Lystra Semua penganiayaan itu kuderita Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Akan menderita aniaya Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat Mereka menyesatkan dan disesatkan Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Amin firman Tuhan Tema perundungan kita pagi hari ini Lewat jalan ini Lewat jalan ini Jika dalam perikop sebelumnya Pasal yang ketiga ayat pertama sampai yang kesembilan Rasul Paulus memperingatkan Timotius tentang masa yang akan dialami oleh orang-orang percaya Maka pada bagian ini Rasul Paulus menunjukkan berbagai jalan keluar Yang bisa ditempu untuk keluar dari masa-masa sulit itu Cara hidup manusia baru dalam Yesus Kristus Merupakan cerminan dari apa yang dipercayainya Atau imannya Cara hidup ini tentu sangat berbeda dengan cara hidup sebagai manusia lama Godaan-godaan untuk kembali hidup sebagai manusia lama Terus mengikuti manusia baru dalam Yesus Kristus Tidak sedikit orang percaya yang kembali kepada kehidupan lamanya Karena godaan-godaan itu Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa Memang orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus Akan menderita aniaya Sementara orang jahat atau orang yang menampakkan baik-baik saja kehidupannya Akan bertambah jahat Tanpa sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju kebinasaan kekal Lalu apa rahasia agar manusia baru tetap bertahan? Kitab suci telah memberi hikmat kepada Timotius mengenai jalan keselamatan dalam Yesus Kristus Jalan keselamatan yang telah dirintis oleh Yesus Kristus adalah jalan salib Yang adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan Jalan itu adalah jalan penderitaan Di jalan salib itulah Yesus berjalan Jika kita yakini bahwa jalan salib adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapak Apakah kita mau berjalan di jalan itu? Ada banyak jalan yang ditawarkan oleh dunia Tapi hanya satu jalan keselamatan Yaitu jalan salib Di jalan salib itulah Yesus berjalan Jalan itu memang tidak terlepas dari penderitaan Tapi yang pasti bahwa di jalan itulah Yesus berada Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu yang kami nikmati di pagi hari ini Kami kembali di persekutukan Pagi ini bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan Kami yakini Tuhan bahwa jalan salib adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapak Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Berkati kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan berkati kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!